Pemirsa Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember mengesahkan dua rancangan peraturan daerah badan usaha milik daerah atau BUMD dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu Sore. Ada pun dua BUMD yang disahkan perdanya kali ini adalah PDP Kayangan dan Perundam Tirta Pandalungan. Rapat paripurna dengan agenda penetapan perda 2 BUMD ini digelar di ruang paripurna gedung DPRD Jember pada Rabu Sore. Raperda yang disahkan menjadi perda kali ini adalah tentang dua perusahaan BUMD yakni Perusahaan Umum Daerah Perkebunan atau PDP Kayangan, serta perusahaan atas perda nomor 6 tahun 2020, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perundam Tirta Pandalungan yang meliputi penambahan jajaran direksi. Bupati Jember Hendisiswanto secara khusus mengapresiasi kinerja dari legislatif yang mampu melakukan akselerasi pembahasan dua rap perda sekaligus hingga ditetapkan menjadi perda. Ya Alhamdulillah tadi rap perda kita jadi sudah disetujui menjadi perda 2 perusahaan BUMD kita, satu perusahaan APDAM Jertta Pandalungan dan setatunya PDP Kayangan dan Alhamdulillah ini sudah berjalan lancar, terima kasih. Dan sekali lagi ini kerja teman-teman legislatif yang luar biasa, sekali gerak langsung dua perda selesai memang kita memang dipacu ya perda-perda memang banyak yang belum selesai karena memang baru mengajukan dan ini namun dua-dua-dua cepat jadi cepat sekali. Saya terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Dewan semuanya yang sedangkan sudah mendukung disetujunya perda ini. Terdapat beberapa catatan yang menjadi sorotan dalam penetapan perda 2 BUMD kali ini. Di antaranya Pemkap Jember harus mampu menjamin kredibilitas direksi dari kedua perusahaan PDP Kayangan dan perundam Tirta Pandalungan serta tidak melakukan hak-hak para buruk. Anas Sidayat, News FTV Jember melaporkan.